Oke teman-teman kembali lagi di channel Putra Pajar 88 masih bersama dengan Mas Ratno Halo Halo teman-teman YouTube-nya Ratno ofisial dan terus ada satu tegal ya teman-teman namanya Galu Kuisin yang Alhamdulillah sebentar lagi mau menikah tuh Mas Ratno amin biar apa enggak enggak biar Oke kita mau review hewan Mas Ratno sekarang ya siap ayo kita kemana dulu nih ini banyak uler-uler nih ini apa jenisnya mas ini uler-uler lokal kebanyakan ini uler-uler hasil rescue ya jadi uler lokal kita ada apa aja tuh ini ada beberapa jenis ada dari boiga ini ada boiga dendrupila gonyosoma petias mukosus petias karinata di bawah mungkin ada ular kopi ya kalau ini kopinya ini apa ini ini petias koros Oh koros ya makanan King Cobra ya Yap bener terus itu ada weling ya Eh bukan apa namanya kuning itu hitam kuning itu kaliwangsa atau boiga dendrupila ini berbisa ya boiga ya Iya berbisa menengah kalau koros enggak ya koros enggak berbisa gonyosoma enggak berbisa koeloknatus juga enggak berbisa nah ada beberapa orang yang bilang gonyosoma itu sebenarnya berbisa tapi cuman bikin meriang gitu bener nggak enggak enggak sama sekali ya enggak Oke jadi yang paling berbahaya ini yang boiga aja ini ya jadi ular yang berbisa dia punya taring ya kayak boiga ini dia punya taring bagian samping ya di rahang samping jadi seperti kerabat-kerabat dekatnya boiga-boiga yang lain dia juga di juduki ular taring kucing ular taring kucing bisa menengah tapi kita juga nggak boleh menyepelekan bisa menengahnya loh soalnya efek gigitannya itu dapat mencapai sampai dengan pembengkakan yang lumayan bahkan bisa kematian juga ya kalau kematian enggak lah enggak ya enggak cuma pembengkakan aja pembengkakan aja deh ya kita diemin aja 1-2 hari kempes ya tapi itu nggak disaranin ya jadi kegigit ya saran saya cepat-cepatlah di bawah dokter biar cepat mendapat pertolongan medis nah yang hijau ini yang ekor merah atau bukan bukan itu ekor coklat gonyosoma gonyosoma enggak berbisa berarti enggak berbisa kalau yang merah alborabris alborabris itu yang berbisa temen-temen ya nah ini yang berbisa sama enggak berbisa dicampur enggak masalah enggak masalah soalnya dia bukan termasuk berbisa tinggi ya boiga ini cuma berbisa menengah Oh dan bukan ini bukannya kanibal ya bukan kanibal tetapi tetap dia ada potensi memakan ular lain juga ada potensi juga baru tahu gua samalah kayak dari keluarga petias juga petias karinata pasti dia makan ular tapi petias mukosus ini ular jali dia kan bukan ular kanibal tetapi kalau dicampur kayak gini tetap dia mau makan ular yang lebih kecil Oke sekarang kita pindah ke atas kali ya sini ya ini ada apa nih itu cobra cobra di Cobra Jawa ya ini Sumatera Sumatera Lampung black Oh black black Lampung bedanya sama punya sini beda itu dilihat dari motifnya Aduh kepalanya enggak nongol ya nongol nongol itu dari motif-motif eh uh eh dia nakal banget jadi beda dari motif di lehernya itu beda sama Jawa Oh itu ya sama India punya juga beda ya Mas ya jauh bedanya kalau di Jawa Sumatera itu kan spitting 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 ya beda kalau yang disana-sana kayak di Thailand gitu kalau dia dia kan bukan termasuk spitting dia enggak meludah Oh Cobra yang di Thailand tuh nggak ngeludah enggak jadi kayak King Cobra TKC dia kalau ini Jawa ini Jawa di bawahnya Jawa ya teman-teman lagi bobo dia tuh itu kincel apa tuh gimcil ya kincel apa tuh ya nama dia Oh namanya kincel kalau si pinkinya kebetulan lagi enggak di kandang sini di kawinin di kandang lain Oke nah ini itu jali itu hasil rescue juga kemarin jali ya enggak berbisa ya enggak berbisa kalau ini makanan tikus tikus dan palayam juga malam palayam mau ya Oh boleh ya dikasih palayam bolehlah kalau di kandang berarti hewan mati dong ya mati hidup makan kalau dari kandang Oke ini selamat datang di calvaria fat cat kami kami menyediakan jasa dokter hewan laboratorium untuk memeriksa kesehatan hewan kalian pet grooming pet hotel dan rawat inap untuk saja pet hotel dan rawat inap kami pisahkan di lantai yang berbeda calvaria fat care di ruku bolsena blog di nomor 22 gandik serpom terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo semuanya aku Zarin buat kalian yang tertarik dan pengen banget nih buat melihat pemerintah indonesia bisa langsung cekin sedang kita di fdbp.puls See everyone Sekarang kita lanjut lagi Mas atau ya tadi ada ajan Nah ini ulur cabai ulur cabai bukan apa ini itu ada tendre lapis ada tendre lapis formosus ada tendre lapis subocularis ini ada lare angon juga itu hasil rescue kemarin Oh ini ulur apa sih ulur pohon lare angon ya maksudnya ulur pohon masuknya bagaimana enggak kalau tendre lapis dia alboreal kalau lare angon dia dibawah sih cuma sesekali dia naik sih di vegetasi rendah xenocropis vitatus xenocropis vitatus oke nah ini apa nih tuler viper semua itu ini viper mana enggak kelihatan haha sembunyi mungkin ya dibawah kayu itu ada punisius oh puni punisius ini punisius semua yang kelihatan yang mana ini ada yang kelihatan dia lagi mesra-mesraan tuh sama pengantin baru dia pengantin baru ya itu punisius semua kuning warnanya iya ada yang kuning ada yang coklat merah ada berapa warna dia itu banyak banget varian warna dari punisius nah ini ya iya nah tapi yang kepalanya segitiga ini enggak enggak berarti melulu berbisa kan enggak kalau ini berbisa ya iya tapi kita enggak bisa lihat kepala sebagai patokan enggak boleh enggak boleh karena ada yang enggak berbisa juga iya contohnya tadi itu ya apa yang warna hijau tuh ya iya Gonyosoma yang enggak bisa dan yang kepala-kepala segitiga itu kayak mock viper dia dia enggak berbisa walaupun namanya viper iya oke ini warnanya cakep ya ini enggak bisa kepala buat patokan nah ini sebelahnya itu albolabris albo merah ya buntutnya ya merah oke yang mana lagi nih mas yang kita bisa kita lihat nih ini apa ini di atas-atas ada biawaw ini viper-viper semua ini ini viper semua ada rodos ada punisius juga dan sebagian ada yang di belakang juga di kandang lain yang lagi pada kimpoi jadi enggak di sini gitu oh ada juga kandang lain ada yang khusus ular-ular gunung gitu kan boleh di sini di sini terlalu panas oh terlalu musuhnya dia agak dingin gitu ya bener di belakang mana mas tuh ada di kandang lain lah jauh oke nah ini apa nih ikan ikan limbatta iya limbatta ikan sawah ini dari mana ini asalnya ini dari lokal sini dari sawah dari sawah sini iya ini berit sendiri ini ada yang lagi ngomong burayak nih oh ini burayak tuh ikan kecil-kecil gitu ya enggak itu itu di pojokan itu banyak burayak dan induknya itu hmm ini juga nih sama iya itu induk ini ini kenapa diginiin soalnya ini biar nggak stres dia lagi ngomong burayaknya kalau sampai stres itu biasanya di itu di embat oh di embat oke nah ini dijual mas ini belum dijual ini belum dijual di piar aja deh iya ini gua agak gede dikit soalnya masih terlalu kecil harga berapa ini hahaha kalau segitu sih masih murah paling kopean 500 ribu sih ini iya lumayan juga ya ini ini asli purwokerto purwokerto oke nggak ada yang bisa dilihat lagi piper ini ya pipernya ada kira-kira yang bisa kita lihat nih yang nggak terlalu ganas gitu ini ada rhodos pakai lampu nggak masalah ya nggak masalah yang penting jangan terlalu udah nah ini rhodostoma ya teman-teman iya ini yang tadi kita bahas ranjau darat si ranjau darat ini jadi dari dari genus kalau selasma itu di sini cuma ada rhodostoma berbeda dengan trimeresurus ya ada banyak ada albolabris punisius insularis gitu kan kalau dia sendiri rhodostoma ini dipelihara atau dijualin nih kalau ini ini pelihara dan jual pelihara dan jual jadi kalau ada yang mau beli boleh oke iya tapi ya musti yang expert kali ya iya bener banget kalau untuk viper itu kita nggak jual ke anak-anak di bawah umur dan untuk para pemula lah yang baru yang baru mau main ya oke nah ini apa ya albolabris ya itu ada albol campur lah oke pokoknya lokal lah ya mas Ratno ya kebanyakan ya spesialisnya lokal aja ini juga ada yang berbisa banget malintuhnya kecil aduh nggak kelihatan ya ini ada bibir gata bibir gata ini berbisa banget ya walaupun segitiga kepalanya itu pala merah dan ekor merah ini kaliopis bibir gata waduh nggak kelihatan ya tadi buka takut loncat nih loncat nggak ya jangan jangan bahaya kita jangan bermain-main dengan api oke kira-kira aja ya ini tuh ini tuh kelihatannya dari bawah dia walaupun ular kecil dia makan ular juga perutnya merah perutnya merah ada kayak cacing itu iya itu belut oh itu belut makanannya dia sebenarnya makanya ular kecil tapi sesekali dia mau makan belut oh sesekali dia mau makan belut ya oke ini semi akuatik berarti ya sepertinya enggak enggak bukan semi akuatik cuma karena ini kan habitatnya di daerah dingin jadi kita kasih air tapi kita tetap kasih daratan jadi sesekali dia kepanasan dia nyelem masuk ke air makanya dikasih genteng atasnya ya iya bener nah kalau ini apa nih ini ada ini ada ular lidi ada ular seafood oh ini mah enggak berbisa ya enggak berbisa dan enggak enggak mau menggigit dan enggak mau gigit ya ini ular seafood nih yang ini nih ini ular seafood pariaskarinatus makannya seafood deh eh seafood makannya seafood deh ya seafood dan molusca lain lah jadi dia enggak memiliki kemampuan untuk menggigit karena rehalnya terlalu kecil karena cara makannya juga di emut menghisap isi dari seafood tersebut dan ini juga makanannya unik lagi nih ini ular lidi atau leopeltis tricolor dia pemakan serangga jangkrik gitu-gitu ya serangga jadi dia enggak makan kayak tikus, cacadal enggak enggak ya dan dia enggak menggigit manusia ya enggak dia enggak bakal menggigit oke dah tutup dah kasihan keganggu deh ntar berarti ini memang habitatnya kan semua ular itu malam hari ya enggak beda-beda beda-beda ada malam ada yang siang oh udah malam ada yang siang okelah masato makasih banyak ya siap sama-sama saya udah boleh main kesini kapan-kapan kita main lagi kesini teman-teman ya besok kita mau lanjut pergi kemana kayaknya ke Tanda Lydia ya iya ke Tanda Lydia sampai ke Jogja ya muter-muter lah ya ke Jogja insya Allah ntar ke sana ya oke gak lu dadah isbayin lu dong isbay pak oh gitu sih please lah isbay lah nah buat teman-teman yang kepingin mandingin anjing dan kucingnya ya atau anabol kalian bisa langsung datang ke IKOP esok e-grooming dukobol senablog e-03 ketiga juga pakan hewan kucing dan anjing juga hamster ada kelinci dan lain-lain ya untuk pakannya ya sampai jumpa dan tetap semangat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati